Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi seminar internasional dengan tema kolaborasi pengusaha petani muda mendunia yang digagas Nusantara Research Institute dan Batko HMI Jambi dengan Felda Malaysia yang memiliki kemampuan kealian dalam pembukaan ladang dan pengelolaan lahan agar menjadi lahan produktif. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri sekaligus membuka resmi seminar internasional yang bertajuk kolaborasi pengusaha petani muda mendunia kerjasama Nusantara Research Institute dan Batko HMI Jambi. Dalam seminar ini mendatangkan pemateri dari petinggi The Federal Land Development Authority atau Felda BUMN Malaysia yang banyak bergerak di perkebunan kelapa sawit Rabu pagi 20 Juli di Auditorium Kediaman Dinas Gubernur Jambi. Seminar internasional yang menghadirkan pemateri dari petinggi Felda itu disambut baik oleh Gubernur Jambi apalagi di tengah harga sawit yang tidak stabil saat ini. Gubernur berharap seminar internasional dapat membawa dampak baik bagi para petani sawit khususnya petani sawit di Jambi. Selain itu, seminar internasional yang akan dibahas ini dalam rangka sebuah wujud rasa cinta kepada para petani. Diharapkan ke depan semakin hari pola-pola yang dilakukan semakin modern untuk bagaimana para petani bekerja lebih efektif dan efisien dengan cara-cara yang mengurangi ongkos produksi yang pada akhirnya membuat mereka bisa hidup sejahtera. Alharis juga berharap Indonesia dan Malaysia ada hubungan kerjasama yang baik baik itu usaha UMK, pertanian, dan perkebunan. Karena secara geografis, secara kultur, Malaysia-Indonesia itu ada kemiripan karena negeri Melayu. Kita ingin ke depan semakin hari semakin modern pola-pola yang kita lakukan itu untuk bagaimana para petani kita bekerja lebih efektif, lebih efisien dengan cara-cara yang mengurangi ongkos produksi yang pada akhirnya membuat mereka bisa hidup sejahtera. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, kita juga berharap bahwa ke depan tentu Indonesia dan Malaysia ada hubungan kerjasama yang baik. Baik itu di sisi usaha UMKM, pertanian, perkebunan. Karena secara geografis, secara kultur, Malaysia dan Indonesia itu ada kemiripan. Alharis menambahkan, Felda bisa berbagi pengalaman dan sukses story dalam membuka dan mengolah lahan pertanian perkebunan dengan cara-cara yang menerapkan prinsip pelestarian lingkungan dan pertanian perkebunan berkelanjutan atau sustainable. Rian Ciancen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!